Baiklah, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Hari ini, tanggal 27 April 2020, kami Tim Satgas Pengendalian Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua akan memberikan laporan update tentang penanganan pasien dengan COVID-19 di Provinsi Papua sesuai dengan data yang kami kumpulkan tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sesuai dengan data yang berhasil kami kumpulkan, maka hari ini ada penambahan 13 pasien positif. Dengan demikian, jumlah total pasien positif di Provinsi Papua menjadi 155. Dari 155 tersebut, 104 saat ini mendapat perawatan di rumah-rumah sakit, baik itu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Papua, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kota, dan rumah sakit Mitra. Sementara pasien yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 44 orang atau 28 persen, dan meninggal sebanyak 7 orang atau 5 persen. Dapat juga kami sampaikan hingga malam hari ini jumlah ODP kita sebanyak 3.967, sementara PDP kita sebanyak 151, dan tim LITBANGKES Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua telah melakukan pemeriksaan PCR sebanyak 752. Ada pun tambahan 13 pasien baru berasal dari Pertama, Kabupaten Mimika sebanyak 4 orang, Kabupaten Merauke sebanyak 2 orang, Kota Jayapura sebanyak 3 orang, Kabupaten Gopendigur sebanyak 1 orang, dan Kabupaten Mamramo Tengah sebanyak 1 orang. Total seluruhnya 13 orang. Ada pun rincian kabupaten-kabupaten yang berdampak akibat COVID-19 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Mimika jumlah penderita COVID-19 sebanyak 45, dirawat 36, sembuh sebanyak 6, meninggal 3. Kedua, Kota Jayapura positif sebanyak 42, dirawat 20, sembuh 19, meninggal 3. Kabupaten Mimika jumlah penderita COVID-19 sebanyak 31, Kabupaten Mimika jumlah penderita COVID-19 sebanyak 31, dirawat 21, sembuh 9, meninggal 1. Kabupaten Merauke positif sebanyak 11, dirawat 5, sembuh 6. Kabupaten Kerom sebanyak 10, dirawat 8, sembuh 2. Kabupaten Sarmi sebanyak 4, dirawat 2, sembuh 2. Kabupaten Napire jumlah 3, dirawat 3. Kabupaten Jaya Wijaya jumlah total 3, positif, dirawat 3. Kabupaten Biak total ada 2, dirawat 2. Membramo Tengah positif, positif 2, dirawat 2. Dan yang terakhir, Boven Digul, jumlah positif sebanyak 2 dan dirawat 2. Kami juga ingin menyampaikan hingga malam hari ini jumlah pasien yang sembuh sebanyak 44 orang. Dimana hari ini yang sembuh bertambah 6 orang. Yaitu berasal dari RSUD Merauke sebanyak 2 orang, RSUD Jowari sebanyak 3 orang, dan Rumah Sakit Dian Harapan sebanyak orang. Dengan demikian, total pasien yang sembuh sudah sebanyak 44 orang. Tim Satgas memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ketiga rumah sakit, baik itu rumah sakit Merauke, rumah sakit Jowari, dan rumah sakit Dian Harapan, khususnya kepada seluruh petugas kesehatan yang terus bekerja keras, sehingga puji Tuhan 6 orang bisa dinyatakan sembuh. Tetap, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk meman, untuk mengikuti seluruh prosedur-prosedur ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu menyakut social distancing, physical distancing, maupun protokol-protokol lainnya, agar kerja besar kita dalam upaya pengendalian COVID-19 di Provinsi Papua dapat kita kerjakan secara bersama-sama, tetap berdoa kepada Tuhan, kami tetap memberikan semangat kepada seluruh petugas-petugas kesehatan kita, baik yang bertugas di rumah sakit, baik yang bertugas di dinas maupun puskesmas yang melakukan surplans, agar tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan akan bersama-sama dalam upaya besar kita menyelesaikan COVID-19 di Provinsi Papua. Saya pikir ini saja yang bisa kami sampaikan malam hari ini, hotline kita 15671 dapat masyarakat gunakan untuk bertanya, untuk menyampaikan permasalahan, ataupun juga untuk meminta pertolongan jika terdapat masalah kesehatan yang urusannya dengan COVID-19 di tempat di mana Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita sekalian, shalom.